What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya Amin 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 Jadi teman-teman hari ini gue mau review Oli Samping Total Grand Prix 2T versi lawas teman-teman Dan ini adalah versi yang paling tua atau yang paling jadul Yang pernah gue temui dari versi Oli Samping Total Grand Prix teman-teman Kayak gitu ya Mungkin akan gue mulai dengan seperti ini teman-teman Jadi semakin kesini semakin banyak gue nyicipin Oli Samping Lawas Gue jadi semakin sadar teman-teman bahwa setiap gue nyobain Oli Samping Lawas Gue belum pernah ketemu dengan Oli Samping yang rasanya itu gak enak teman-teman Mulai dari Enviro Botol Kaleng, Messeran Super Botol Kaleng, Top One Botol Kaleng Semuanya itu enak-enak banget Sehingga gue punya kesimpulan bahwa kualitas Oli Samping Lawas itu memang gak main-main teman-teman Material base-nya digarap dengan serius dan bagus-bagus Performanya pun just gandos Aromanya rata-rata racing dan kerak mesinnya tipis banget Asapnya pun mesin semakin panas, asapnya semakin tipis teman-teman Kemudian teman-teman yang paling gue suka dari Oli Samping Lawas adalah Kebanyakan dari mereka itu bahan dasarnya adalah sintetik oil teman-teman Jadi mereka tuh gak pelit ngasih material base yang bagus teman-teman Dan yang paling gue suka dari Oli Samping yang punya bahan dasar sintetik adalah Konsistensi performanya teman-teman Misalnya, performa ketika mesin baru hidup itu langsung enak Dan ketika mesin panas tenaganya pun tetap konsisten Walaupun dipakai jalan berjam-jam Tapi dengan catatan, Oli Sampingnya cukup teman-teman Begitu juga dengan Total Grand Prix 2T ini teman-teman Material base-nya berkelas, yaitu sintetik oil Tarikannya enak banget, lembut Tapi masalahnya, gue selalu nemuin masalah yang sama Setiap gue nge-review Oli Samping Lawas Yaitu, adanya fakta bahwa Oli itu sudah gak bakal diproduksi lagi Artinya, barangnya bakal semakin sulit ditemukan Dan harganya pun akan semakin mahal teman-teman Kemudian untuk spesifikasinya Total Grand Prix 2T versi lawas ini Harganya di toko hijau dan toko oranye itu Harganya sekitar Rp80.000-Rp100.000 Dan isinya Rp700.000 Material base-nya sintetik oil Warnanya biru pekat Aromanya racing dan data sheet-nya kosong teman-teman Jadi gue sempat nyari di internet itu Beberapa kali itu gue belum ketemu teman-teman Jadi buat yang tahu data sheet-nya bisa tolong bantu gue tulis di kolom komentar ya teman-teman ya Thank you Kemudian untuk pemakaiannya Gue pake Oli samping Total Grand Prix 2T ini Dengan skenario pemakaian harian normal teman-teman Kayak misalnya gue pake santai, macet-macetan dan juga ngebut-ngebut ala kota Jakarta teman-teman Dan gue pake setelan Oli standar dan juga setelan basah teman-teman Dan kemudian untuk hasil tes riding-nya akan gue bagi menjadi dua bagian Yaitu setelan standar dan juga setelan basah ya teman-teman ya Ketika gue pake setelan standar Tarikannya benar-benar enak teman-teman Karakter sintetik oil-nya itu keliatan banget Jadi ketika mesin gue nyalain Suaranya adem dan juga performanya langsung enak teman-teman Dan dipake jalan pun responnya tuh lembut tapi tetep enteng Jadi motor tuh kesannya gampang dikendalikan Dan gue pun yakin ya teman-teman ya yakin banget Kalaupun gue pake Oli ini untuk jalan touring, touring jauh ya Yang dengan catatan gak kebut-kebutan maksain gitu ya Gue masih berani pake Oli ini untuk touring teman-teman Karena Oli ini punya ketahanan yang tinggi terhadap panas teman-teman Karena dia punya bahan dasar sintetik oil Jadi lebih tahan terhadap panas Dan itu juga yang gue rasain selama gue pake Oli ini Kemudian untuk setelan basahnya teman-teman ya Performa secara keseluruhan dari Oli Total Grand Prix 2T ini Menjadi meningkat secara signifikan Gak meningkat banyak cuma meningkatnya signifikan Terutama di bagian RPM tengah ke atas Jadi di RPM bawah ke tengah itu ya 11-12 Cuma dari RPM tengah ke atas ini menjadi lebih responsif teman-teman ya Tenaganya jadi lebih padat, nafasnya jadi lebih tinggi atau jadi lebih panjang Kemudian jambakannya tuh kayak masih mau ditambah Masih mau ditambah dan masih mau ditambah Tetapi teman-teman ya Tetapi gue kok ngerasa jambakan maksimal dari Oli ini tuh kayak kurang greget Kalau dibandingin dengan Oli samping yang harganya mirip-mirip Atau dirin harga 80-100 ribuan teman-teman Tapi tetap responsif Tapi tetap kuat dan tetap apa ya Padat gitu Kayak gitu teman-teman ya Kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya nih teman-teman Untuk kelebihan dari Oli Samping Total Grand Prix 2T Lawas ini teman-teman Gue sudah mencatat 3 kelebihan utama yang ada di Oli ini teman-teman Yang pertama karakter dari Oli Samping ini itu sangat-sangat lembut dan kalem teman-teman Bisa dibilang ini nurut banget ketika kita pakai buat jalan dari RPM bawah sampai RPM tengah teman-teman Tapi tetap bertenaga ya untuk RPM bawah sampai tengah Kemudian yang kedua Oli ini punya kerak mesin yang sebenarnya gak bersih-bersih banget Cuma bisa gue nilai cukup bersih Apalagi untuk pemakaian jangka panjang menurut gue juga masih cukup relevan teman-teman ya Karena memang dia tidak berkerak cuma ada kandungan kayak lumpurnya gitu teman-teman Tapi kalau kalian pakai Intamax gue yakin sih bisa dibilas teman-teman Bisa bersih sendiri Kemudian yang ketiga asap dari Oli Samping ini sudah termasuk cukup tipis teman-teman Apalagi kalau kalian pakainya mesinnya semakin panas Maka asapnya juga akan ikut menjadi semakin tipis teman-teman Kemudian untuk kekurangan dari Oli Samping Total Grand Prix 2T ini teman-teman Yang pertama Oli ini isinya sedikit banget teman-teman Kalau kita bandingkan dengan Oli yang harganya lebih murah Yaitu LRF Pro Street Tracing kemarin aja isinya 800 ml Kemudian di bawahnya ada IDM2IR EG3 itu juga isinya 800 ml Sedangkan ini untuk harga 80-100 ribuan itu isinya cuma 700 ml Menurut gue itu cukup pelit ya teman-teman ya Dan yang kedua gue ngerasa kalau bahwa jambakan puncak dari Oli Samping ini Menurut gue ya menurut gue pribadi ini kayak agak kurang greget gitu teman-teman Memang sudah kuat sudah cukup responsif teman-teman Cuma kalau kita bandingkan dengan teman-temannya yang seharga Kayak misalnya Ethnoc ada Motul itu kayak Ya kurang 1 atau 2 poin teman-teman Kalau dibandingkan dengan mereka berdua Tapi overall secara performa Oli ini sudah nikmat banget Apalagi untuk harian sudah lebih dari cukup Dan Oli ini termasuk irit banget teman-teman ya Dan kemudian teman-teman gue akan bandingkan total Grand Prix ini Dengan 2 Oli Samping yang ada di range harga yang mirip-mirip ya teman-teman ya Yaitu 80-100 ribuan Yang pertama dengan Motul 510 2T Dan yang kedua dengan Ethnoc Supreme 2T teman-teman Nah ini teman-teman Di antara Motul dan Ethnoc Supreme ini Sebenarnya karakter mereka tuh sama persis teman-teman Ya cuma beda di kekuatan jambakannya aja teman-teman Dimana Motul tuh lebih kuat Tapi secara garis besar Bahwa karakter mereka ini sangat-sangat mirip teman-teman Yaitu eksplosif dan serba Serba meledak-ledak gitu Serba satsat-satsat gitu teman-teman Nah beda dengan si total Grand Prix ini teman-teman Dimana total ini pun kuat sebenarnya Sama-sama kuat Cuma si total ini karakternya lembut Si Ethnoc dan Motul ini kuat dan galak Serba meledak-ledak dan si total Grand Prix ini teman-teman Ini lembut banget teman-teman Jadi menurut gue tergantung selera Balik lagi ke selera teman-teman Jadi bis kalau orang yang suka jalan santai dan jalannya kalem ya Pakainya si total Kalau mau yang galak dan meledak-ledak ya Lebih baik pilihnya si Ethnoc dan Motul 510 Dengan budget yang sama ya Yaitu 80-100 ribuan teman-teman ya Kayak gitu Jadi gue juga bingung teman-teman Antara mana yang lebih baik antara total Dan juga Ethnoc dan Motul ini Itu secara karakter ya teman-teman ya Cuma kalau dari daya puncaknya Dari jambakan puncaknya Memang si total ini terkesan agak lebih Sedikit lebih lelet menurut gue teman-teman Tapi tetap kuat Napasnya pun panjang Performanya pun enak Dan juga tetap sama-sama tahan panas teman-teman Jadi kalau kalian mau touring Dan punya stok total Grand Prix selawas ini teman-teman Dipakai aja Karena itu bakal gokil banget menurut gue Tetap tahan panas Tetap lembut dan nyaman Dan juga irit tentunya Karena untuk performa dari RPM bawah sampai tengahnya itu lembut banget Dan nyaman banget dipakai Walaupun untuk touring sekalipun teman-teman Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulannya teman-teman Akan gue mulai dari satu pertanyaannya Bang kira-kira oli ini enak gak bang? Akan gue jawab bahwa oli ini enak Bahkan enak banget Terutama dari RPM bawah sampai tengah Oli ini enak banget Karena gue suka banget dengan karakter dasarnya Yaitu dia lembut Tapi tetap enteng Dan tenaganya itu padet teman-teman Memang memang di ujung jambakannya itu kurang greget Kalau dibandingin dengan Motul dan Ethnoc Tapi balik lagi Kalau gue kan jarang gas sampai mentok Jadi yang lebih gue rasain adalah Tenaga di RPM bawah sampai RPM tengahnya Dan gue sangat-sangat suka dengan karakter dasarnya Yaitu lembut Jadi kesannya motor lebih gampang dikendaliin teman-teman Tapi ya Konsekuensinya Oli ini isinya sedikit Terus harganya ya Untuk isi 700 ml itu ya Lumayan mahal ya teman-teman Dan juga dia ini gak harum Ada wanginya yaitu aroma racing Cuma gue pribadi kurang cocok Dengan yang sebutan itu aroma racing itu gue kurang cocok sebenarnya Kayak gitu Tapi sangat berkarakter Aromanya itu sangat tegas gitu Tapi kebetulan gue kurang cocok aja teman-teman Kemudian konsekuensi yang lain adalah Oli ini barangnya sangat-sangat terbatas Karena sudah discontinue teman-teman ya Dan sudah digantikan oleh Total high performance 502T Dengan material based mineral oil Dan harga yang jauh lebih murah teman-teman Terus oli ini worth it apa enggak bang Untuk dibeli Nah kalau masalah worth it atau enggak untuk dibeli Menurut gue ya menurut gue Misalnya kalian sudah pegang oli ini dan punya Ya kalian pakai aja Karena oli ini sangat enak dan sangat bagus di mesin lah teman-teman ya itu Dan kalau kalian belum punya Saran gue aja nih teman-teman ya Gak usah dibeli teman-teman Karena Ada Total 502T Dengan harga yang jauh lebih murah Tapi enak Enak disini Tetap aja Relatif ya teman-teman ya Kalau gue gak suka dengan karakter total 502T Kenapa? Karena dia galak Jadi mesin itu susah dikendalikan Terutama untuk belok itu Rawan ke pelintir Nah kalau Total grand prix ini Dia itu lembut Jadi kalau pas belok Gue lebih berani main di RPM Tengah ke atas itu lebih berani ketika belok ya Karena Rodanya itu lebih gampang dikendalikan Kalau gue Seperti itu teman-teman Kalau disuruh pilih Ya gue lebih pilih Si total grand prixnya Kalau gue pribadi ya Cuma Kalau Pertanyaannya worth it apa enggak? Ya enggak worth it Karena Si total 502T itu Enak Enak juga Dengan harga yang lebih murah Kayak gitu teman-teman ya Mudah-mudahan review gue kali ini Bisa membantu kalian Dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dan kebingungan kalian Untuk memilih oleh samping ini Atau tidak teman-teman Oke Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Nah Tidak